Hutang ke pinjaman online ilegal tak perlu dibayar Nah ini apakah kalian tahu dasar hukumnya? Jika belum tahu, kalian bisa simak video ini Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya disini Di video kali ini saya akan membahas yang namanya Hutang ke pinjaman online ilegal itu tak perlu dibayar Nah ini apakah kalian tahu dasar-dasar hukumnya? Karena disini banyak sekali youtuber-youtuber juga Menginformasikan pinjaman online ilegal tak perlu dibayar Pinjaman online ilegal terbaru gratis tak perlu dibayar Banyak sekali yang seperti itu Nah disini apakah kalian tahu dasar hukumnya seperti apa? Nah jika ingin tahu, bisa kalian simak video ini sampai habis Namun sebelum itu yang baru bergabung tentunya Bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Dan juga menyukai notifikasi loncengnya Supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya Karena channel ini saya akan terus berbagi info seputar aplikasi pinjaman online Memperkuat mental nasabah yang gagal bayar aplikasi pinjaman online Juga serta kedepannya mudah-mudahan jika channel ini berkembang besar Saya ingin turun langsung ke lapangan Membantu kalian melepaskan diri dari jahatan pinjaman online dari penghasilan channel ya Amin dan alhamin Mudah-mudahan channel ini berkembang besar Oke kita lanjut membahas topik kali ini Disini memang kita jika pinjam di aplikasi pinjaman online ilegal Itu biasanya ada ripatah ataupun kata-kata yang memang pinjaman online ilegal tidak perlu dibayar Di AEPI pun menyarankan seperti itu Pinjamlah sebanyak-banyaknya ke pinjaman online ilegal Dan tak usah dibayar seperti itu Nah disini apakah kalian tahu dasar hukumnya seperti apa Disini kita lihat saja langsung dasar hukumnya sama-sama ya teman-teman Nah ini dasar hukumnya teman-teman Utang ke pinjol ilegal tak perlu dibayar Apakah ada dasar hukumnya Kita baca saja langsung disini Ya terkait hal ini OJK memang mendukung bawaan pemerintah yang meminta masyarakat Agar tak lagi membayar tunggakan Serta beserta bunganya Apabila sudah terlanjur meminjam uang ke pinjaman online Tak berizin ataupun ilegal Nah ini saran dari pemerintah ya Pemerintah meminta masyarakat agar merasa memiliki utang Untuk melapor ke kantor polisi Apabila ada ancaman penagihan Dalam perang melawan perusahaan pinjol ilegal Pemerintah dan OJK memutuskan untuk mengenakan pasal berlapis Secara perdata maupun pidana bagi para pelaku pinjol ilegal Nah para pelaku pinjol ilegal tersebut Akan dikenakan ancaman hukuman atas tindakan pemerasan Pembuatan tidak menyenangkan Undang-Undang ITE dan perlindungan konsumen Nah ketua OJK Di tahun 2001 ini teman-teman ya Menegaskan bahwa imbauan pemerintah Agar masyarakat berhenti membayar cicilan Poco plus bunga terhadap pinjol ilegal Sudah dimiliki Memiliki dasar hukum bahwa Memang dari sudut pandangan hukum perdata Pinjol ilegal ini tidak memenuhi Suatu perjanjian Suatu dengan pasal K13 KUHP Ataupun kita undang-undang ya Perdata Tentang Tangan dikutip oleh Labstream ya Kompas ini teman-teman Nah ini berujar dalam KUHP perdata tersebut Dijelaskan bahwa Pinjaman uang bisa saja dilakukan Dengan syarat adanya perjanjian Para pihak Dalam hal ini Pinjol ilegal Sebab pihak pertama Dan peminjam depur Sebagai pihak kedua Nah ini yang jadi masalah adalah Para pinjol ilegal ini Tidak terdaftar Dalam administrasi pemerintahan Maupun OJK Jadi sehingga ketentuan Para pihak dalam hukum perdata Dinilai tidak sah teman-teman Pertama Kesepakatan para pihak ini Perjanjian secara Subjektifnya Pinjol ilegal ini Tidak ada kesepakatan Para pihak Karena tidak ada Keseteraan Jadi ini juga tidak menuhi Syarat subjektif Nah teman-teman ya Dia melanjutkan Aspek perdata ini Hanya yang dilanggar Pinjol ilegal adalah Objek hukum Jadi sama halnya Dengan perjanjian pihak Para pihak Status ilegal juga Membuat perusahaan pinjol Tidak diakui Sebagai objek hukum Perdatanya Status tidak resmi Ini tidak Menurut OJK Membuat semua Perjanjian utang Antara nasabah Dan pinjol ilegal Tidak sah Di mata hukum Objek teknisnya pun Karena dia bukan Dalam tindakan legal Tapi ilegal Sehingga memang Tidak sah perjanjian ini Weber Ketua OJK Selain perdata Menyebut juga Kalau pinjol ilegal Juga akan melanggar Ketentuan pidanya Pasti ya teman-teman Ketentuan pidanya Pasti dilanggar Sehingga baik secara Perdata maupun pidanya Semua perjanjian utang Pinjol ilegal Dianggap tidak sah Dari makta hukum Indonesia Dari sudut pidana Pinjol ilegal Ini juga melakukan Pemerasan di pasal 368 Ya teman-teman KUHP Dan perbuatan Tidak menyenangkan Pasal 335 Dan juga Pelanggaran Undang-Undang ITE Dalam perlindungan Konsumen Nah ungkap Ketua OJK Tidak menegaskan Bagi masyarakat Yang sudah terlanjur Minjam pinjol ilegal Yang tidak Perlu dibayar lagi Membayar lagi Karena dari sudut hukum Pidana dan perdata Sudah tidak memenuhi Sarat Ya kata Ketua OJK Nah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Dan Keamanan Menkopulha Polham Meminta masyarakat Agar yang menjadi Debitur pinjaman online Ataupun pinjol ilegal Tak perlu membayar lagi Ya teman-teman Sicilan berserta Bunga dan pokoknya Teman-teman ya Kepada masyarakat Yang masih menunggak Utang pinjol ilegal Ia meminta Nasabah lebih baik Melapor ke polisi Apabila merasa ditagih Kalau karena itu Imbauan Atau statement Oleh pemerintah Dan OJK Serta BI juga Hentikan penyelenggaran Pinjol ilegal ini Dan Mereka Sudah terlanjur Menjadi korban pinjol ilegal Jangan membayar Kalau ada yang tidak membayar Lalu mereka tidak terima Lapor saja ke polisi Terdekat Polisi akan memberikan Perlindungan Kata dia Dan juga pemerintah Bakal mengenakan Pasal berlapis Secara perdata Maupun pidana Bagi para pelaku pinjol ilegal Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini Teman-teman ya Para pelaku tersebut Akan dikenakan Ancaman hukuman Atas tindakan Pemerasan Perbuatan tidak Menyenangkan Undang-undang ITE Dan perlindungan Konsumen Bila ada Terjadi penagihan Secara paksa Disertai ancaman Atau intimidasi Maka masyarakat Diminta untuk Melapor tindakan Sebut ke Kepolisian Setempat Teman-teman Seperti itu ya Dasar-dasar hukumnya Kalian pasti bisa Pahami Nah ternyata Dasar hukumnya Seperti itu Kalau menurut hukum Memang yang namanya Ilegal Hukum negara kita Yang namanya Yang ilegal Pastinya Ini menyalahi Aturan negara kita Memang Tidak perlu dibayar pun Tidak masalah Tapi jika Kalian Mengkaitkan Dengan hukum agama Pasti itu Berbeda lagi Jadi ini Tergantung Kalian sendiri Seperti apa Menilainya Tapi kalau saran saya Jika kalian Tidak memiliki Hutang di pinjaman Online ilegal Ataupun memang Belum Saya sarankan Jangan coba-coba Teman-teman Karena ini bisa Menyerusak kalian juga Nanti ke depannya Walaupun Walaupun di sini Banyak sekali Youtuber-youtuber Yang menyalankan Ini aplikasi Pinjaman online Ilegal terbaru Tanpa KTP Tidak usah dibayar Banyak yang seperti itu Tontonnya pun Saya lihat Memang banyak sekali Berarti Respon dari kalian Banyak yang Menginginkan seperti itu Tapi saran saya Jika kalian belum Sama sekali Menggunakan Pinjaman online Bahkan pinjaman online Legal Ataupun ilegal Kalian Jangan coba-coba Teman-teman ya Seperti itu Saran dari saya Ini sih tergantung Penilaian kalian Teman-teman ya Oke mungkin itu saja Sedikit informasinya Mudah-mudahan bermanfaat Saya pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh